Pahlawan Kemenangan PSS Sleman atas Borneo FC dan Putus Tren Buruk Super Elja Irham Mila, pahlawan kemenangan PSS Sleman atas Borneo FC dan Putus Tren Buruk Laskar Super Elja, Irham Mila menjadi satu di antara pemain yang berperan penting dalam kemenangan 21 PSS Sleman atas Borneo FC di lanjutan pekan 31 Liga 1 2022-2023. Irham Mila mencatatkan namanya di papan skor saat laga menginjak pada menit ke-80. Sebelumnya, laga PSS Sleman kontra Borneo FC yang digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman Yogyakarta pada Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023, itu nyaris berakhir imbang 1-1. PSS Sleman unggul 1-0 di menit ke-56 lewat sepakan penyerang lokalnya, Ricky Chawort. Borneo FC menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-61 setelah striker asing, Mates Pato pada menit ke-61 menjebol gawang Triham Dhani. 10 menit jelang laga bubar, Irham Mila datang menjadi pahlawan untuk timnya. Eks persis solo tersebut mencatatkan namanya di papan skor setelah mendapat umpan dari Todd Fere. Berkat campur tangannya, PSS Sleman berhasil memenangkan laga sekaligus memutus tren buruk yakni kalah beruntun di 7 laga terakhir. Berhasil taklukan Borneo FC, pelatih PSS Sleman ucapkan terima kasih untuk supporter. PSS Sleman akhirnya berhasil mengakhiri tren negatif, setelah berhasil menundukkan Borneo FC dengan skor akhir 2-1. Atas hasil tersebut, pelatih PSS Sleman, Setonur Diantoro tak lupa memberikan ucapan terima kasihnya kepada para supporter setia PSS Sleman, Brigata Curvasud, BCS, yang masih setia menemani setiap pertandingan di stadion. Terima kasih dukungan yang luar biasa dari teman-teman supporter, selamat kepada para pemain yang sudah memenangkan pertandingan ini, kata dia dalam konferensi persusai pertandingan. Terima kasih.